Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke Poker Project ya channelnya Wong Ruwop aku ngonten wajahku ya rupa ngonten sama temen lama main gato lah wih delo aku waj begini temen temen ya ini ada pertanyaan dari ya request lah dari siapa ini Om Irwan Kin Kiwun jadi dia punya burung cuca hijau jadi dia itu punya burung cuca hijau cuman apa ya dia itu diumbar kalau perasaan perasaan saya ya saya itu bikin konten selama udah berapa tahun gak pernah menyarankan suruh ngumbar tapi kalau ada cara diumbar itu loh yang jadi bikin penasaran apakah temen kita ini Om Irwan ini baru baru gabung atau gimana juga gak tau kalau saran saya sih gak usah diumbar pak kalau main burung lomba ya burung kandang itu gak usah diumbar cukup apa ya main jemur aja stamina power begitu-begitu aja gak perlu diumbar kayak gitu terus kalau masalah dia sekarang ini kema ataupun tadi diumbar dia itu kayak kurang fit kayak gak bisa terbang bulunya ngembar itu kan burung kurang sehat kenapa diumbar itu pertanyaan saya kayak gitu jadi saran saya sih gak usah diumbar gitu loh pak ya apalagi kondisi burung gak sehat burung gak sehat ngembang itu makanya gimana ya saya menyampaikannya itu main jemur aja main jemur kalau memang dirasa benar-benar kurang fit jangan dijemur tapi di burung kodong di burung kodong istirahat sehari atau dua hari kayak gitu jangkreknya di los di los aja jangkrek untuk pisangnya itu ya bapak sekarang posisinya gimana makanya rawatan itu kayak apa gitu loh main mandi atau main jemur jadi kayak apa dijelaskan dulu pak jangan ngerawat burung begini loh patokannya kalau main burung nitri caw itu kita itu gak boleh pelin-pelan dalam artian itu punya patoan kayak gitu punya patoan punya tujuan tujuannya itu mau main hiper kah atau main kayak jantrok kayak gitu loh tapi kalau gak punya planning ya ambur-adul pak nanti burungnya malah gak jelas arahnya arahnya gak jelas jadi burung gak sehat gonta ganti rawatan jadi burung itu gak sehat suara tegukur teman-teman mana ini pemain tegukur disini dia koleksinya tegukurnya banyak kayak gitu coba dicek lagi ya kan di saran saya sih gini masukan buat teman-teman ya gak usah diumbar main burung itu gak usah diumbar sekedar saran tapi kalau mau diumbar ya terserah resiko ditanggung sendiri nanti umpamanya jadi gak jalan ataupun problem dan segala macem yang penting diriset ulang kalau udah begitu diriset ulang ganti maksudnya ganti itu ganti rawatan tujuannya tapi diingat ditentukan dulu tujuannya jangan main asal tiga hari rawatan begini tiga hari rawatan begitu muncul lagi konten saya yang baru ganti ngikutin lagi kalau mau ganti itu ganti burung ataupun di burung yang lain jangan di burung itu itu tok kayak gitu kalau udah begitu gembung begitu ya dijemur silahkan tonton konten saya yang mandi jemur ataupun mengatasi burung gembung kembang melet itu disimak disitu nanti kalau udah sembuh gembung ngembangnya udah bisa terbang kembali kalau di umbar ya tau baru ditentukan tentukanlah tujuanmu ataupun pilihanmu kayak gitu jangan apa ya ya jangan ya kalau ya gak masalah sih saya gak bisa membatasi orang bereksperimen sih ya masih bereksperimen itu mencoba di umbar kalau main umbar itu ribet ribet ruwet ngambahin kerjaan kalau saran saya sih gak usah aneh-aneh udah main main dijemur ataupun yang simple itu rahatan pekerja nanti tinggal main di extra coding dan juga buah mau mau main ekstrim kalau mau lebih ekstrim lagi ya itu non buah kayak gitu main non buah itu lebih ekstrim lebih ekstrim kalau sebilang lebih ekstrim karena sejatinya dia itu di alamnya itu makan buah kita hilangkan buahnya jadi main full extra coding kayak gitu loh efeknya apa ya selama burung itu dirawat dengan benar ya kan maksudnya apa dirawat dengan benar itu ya kalau memang menyesuaikan lah jelas menyesuaikan kebutuhan kita ataupun kesibukan kita kalau sampean mau main burung fokus di burung judulnya kan fokus di burung berarti larinya jual beli burung gitu itu silahkan pakai rawatan non buah itu lebih cepat jadinya tapi kalau yang ganteng cuma seminggu sekali seminggu dua kali saran saya jangan untuk kedepannya efeknya itu apa efeknya bapak boros boros dijangkrik beli jangkrik kayak gitu kayak gitu ya sesekali juga dikasih buah enggak harus terus full extra voting itu enggak kapan waktunya dikasih buah kalau lagi mabung lagi istirahat lagi trobel gitu loh karena gini sepandai-pandainya tupai melompat tuh bakal jatuh juga hari apes itu enggak ada di kalender gitu yang penting kita sedia payung sebelum hujan kayak gitu kalau main burung itu ya seenggaknya kita itu punya patoan punya prinsip kalau saya pribadi kan enggak pernah menyarankan diumbar kok ada ada lagi diumbar sekarang apa ya kalau saya pribadi itu menyarankan seperti itu karena untuk teman-teman yang belum apa istilahnya keterbatasan lokasi keterbatasan tidak memiliki kandang kembaran intinya itu rawatan yang saya sharing-sharing ini pengalaman yang saya sharing-sharing ini jadi apa ya mempermudah memperingan mengupas segala mitos kayak gitu berusaha untuk mengangkat pemain pinggiran pemain kecil menjadi silahnya bisa bersanding dengan burung-burung yang mewah burung-burung yang harganya ratusan juta puluhan juta gitu bahkan bisa sedikit banyak membantu perekonomian teman-teman dengan main burung dengan hobi itu bisa dijual kembali kayak gitu loh ataupun punya jadi punya kebanggaan tersendiri gitu gak ada maksud lain kalau saya pribadi gak ada istilahnya menjerumuskan itu gak ada ya sepanjang ini ya istilahnya kalau diterapkan itu merugikan apa menguntungkan gitu aja sih kalau memang merugikan jangan diikutin malah saya nanti nambahin dosa dosa buat saya karena seri merugikan jadi jelas ya teman-teman buat teman-teman semua ya mau pemain senior ataupun junior kalau saya kan pemula pemula pemain apa pemain baru muka lama kayak gitu ya mungkin jadi kalau hidup itu tanpa dihujat itu kayaknya tuh aduh yang udah lurus aja kadang dibelok-belokin apalagi yang belok disesatkan saran saya seperti itu kak gak sama main umbaran dijemur aja full kodong satu hari burung gembung ngembang melek full kodong satu hari full jangkrik pagi siang sore esok besoknya jemur non-mandi jemur jemur terus jemur kalau memang keterbatasan waktu gak usah lama bebas padahal gak pernah tak patok waktu penyemuran itu sebisanya bapak sebisanya teman-teman semua kayak gitu mau sampai jam 10 monggo sampai sore monggo yang jelas itu kenapa saya gak pernah batisin ya itu tadi balik lagi saya ini hanya sharing gimana caranya mempermudah tidak mempersulit kayak gitu nanti kalau udah nge-sinset udah enak baru tujuannya di istilahnya diarahkan lagi ke tujuannya awal kayak gitu mau main hiper atau mencantrok kayak gitu semangat semangat yang penting semangat teman-teman semangat ya saya gak bosan-bosan nyemangatin teman-teman mendoakan teman-teman semaya sukses kayak gitu saya karena prinsip saya itu yakin siapa yang menanam itulah akan yang memanen gitu iya kan oke cukup jelas jangan bosen like komen dan share dan juga jangan lupa tonton video saya yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses